Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Lukas. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dipiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya? Kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemeruntakan, Janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dasyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dasar dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetaplah, sebab itu tetap tegulah di dalam hatimu. Agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum luargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang diantara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu kamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan, dan kuji lahir istri. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki Minggu Biasa yang ke-33. Ini kan peribadatan kita, tahun liturgi kita, sudah mencapai puncaknya. Sehingga minggu depan, kita akan menutup dengan hari raya Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja semesta alam. Karena akan berakhir tahun liturgi kita, maka kita diajak untuk merenungkan dalam bacaan-bacaan hal-hal terakhir hari Tuhan, kedatangan anak manusia. Wajangan tentang akhir zaman, ini lukas bertitik tolak dari beberapa orang yang berbicara tentang baik Allah dan mengagumi bangunan yang dihasil dengan batu yang indah-indah. dan dengan berbagai barang persembahan. Tentu baik Allah pertama kali dibangun oleh Salomo. Namun kemudian dihancurkan setelah pembuangan orang Israel mulai membangun kembali kembali dan Herodes ini memperluas bangunan baik Allah yang dimulai sekitar 19 sebelum Masai dan bangunan ini selesai pada tahun 64 Masai. Jadi baik Allah ini dibangun selesai itu sekitar 83 tahun. Bayangkan bangun baik Allah 83 tahun baru selesai. Selesai kemudian untuk dihancurkan. Ini selesai tahun 64 Masai. 6 tahun kemudian baik Allah ini dihancurkan oleh tentara Romawi. berarti baik Allah ini selesai untuk dihancurkan oleh pasukan Romawi. Sudah dihankasih? Kemudian Tuhan Yesus ini meramalkan akan hancurnya baik Allah. Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Kemudian para murid bertanya kapan apa tandanya. Dan Tuhan Yesus memberi peringatan kepada para murid untuk waspada supaya mereka tidak disesatkan karena 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 orang akan mengaku sebagai Mesias sebagai Kristus dan saatnya telah tiba telah datang. Maka Tuhan Yesus mengajak para murid supaya waspada supaya tidak disesatkan. Sudah dia dikasih kemudian Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan juga memberi peneguhan bahwa para murid akan mengalami banyak kesulitan, akan mengalami salib sebagaimana hal ini dikisahkan dalam kisah para Rasul martir pertama yaitu Stepanus juga Yakubus Yakubus tua juga dibunuh kemudian pada tahun 60 Petrus dan Paulus juga dibunuh di Roma para murid akan mengalami kesulitan ditangkap namun hal ini menjadi kesempatan bagi para murid untuk bersaksi inti dari kesaksian adalah pengakuan iman akan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah menderita wapat dan bangkit dan sekarang ia sebagai Tuhan maka lain mengatakan bahwa para murid akan mengalami kesulitan ditangkap namun Tuhan Yesus juga memberi keteguhan memberi penghiburan kepada para murid dalam bersaksi Tuhan Yesus akan mengutus roh kudusnya sehingga seperti kesaksian Stepanus tidak dapat dibantah karena peranan roh kudus dan akhirnya ditegaskan tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan kamu akan memperoleh hidupmu sudah dikasih melalui sabda Tuhan tentu Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya senantiasa waspada karena dalam sejarah selalu ada orang yang mengaku Mesias saatnya telah tiba maka harus waspada kita semua supaya tidak disesatkan dan tugas kita sebagai murid yalah memberi kesaksian akan Tuhan kita guru kita inti kesaksian adalah pengakuan iman akan Kristus ini yang menjadi tugas kita di dunia memberi kesaksian akan Tuhan kita dan tentu kita tidak akan dibiarkan begitu saja dalam memberi kesaksian bahwa roh kudus sendiri akan dianugerahkan kepada kita sehingga kita mampu untuk memberi kesaksian dan berkat Tuhan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita para muridnya sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus tidak selain dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan kamu akan memperoleh hidupmu kemudian kemudian kemudian